Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Fausta Fongga Dainer Pagi ini di tempat kami sedang hujan ya teman-teman Apekan dapur yang berantakan ini Karena sebentar lagi akan bunda berekin Kemudian bunda akan masak ayam keprek untuk sarapan Ikuti terus video ini sampai habis Jangan lupa like, komen, subscribe Dan share saatnya gue yalur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bunda sudah mulai masak ya Nyalain kompor Tunggu minyaknya panas Kemudian kita goreng tempe dulu Baru ayam Nanti ayamnya ditepungin Pake tepung bumbu serba bunda Bunda menggunakan Tepung bumbu sajiku ini ya Seperti ini Oke minyaknya sudah panas Kita masukkan tempenya Sambil nunggu tempenya matang Kita balurin ayamnya Menggunakan tepung dan air Ini tadi sebelumnya ayamnya sudah mulai rebus Dan bunda kasih garam ya Waktu ngerebusnya Jadi biar dalamnya itu dagingnya gurih Terima kasih telah menonton Nih teman-teman Bunda punya serokan estetik Serokannya hitam Gosong Ini gara-gara kakak Fausta Sedang goreng nugget Terus lupa matiin kompor Sampai berasap-asap itu Untung-untung aja gak kebakaran ya Oke tempenya udah mateng Sekarang kita angkat Gantian kita masukin ayam Bun kok masaknya sedikit sih Emang itu cukup buat sehari Biasanya kalau sarapan sih Kita bikinnya menu yang simpel-simpel Asal cepat buat nganjel perut ya teman-teman Nanti kalau untuk siang Barulah masak sayur Apa gitu dan lain sebagainya Jadi ini Masak hanya cukup untuk Ayah, Bunda, Fausta, dan Fausa Ini lauknya cukup untuk sekali makan Kita berempat ya guys Kemudian kita siapkan Untuk sambal gebreknya Yaitu secukupnya cabai Dan bawang putih Langsung kita ulang Mentahan semua ya Teman-teman Dan jangan lupa Itu api masih nyala Kita masih goreng ayam Sambil diperhatiin Takutnya kosong Perhatiin kompor Dan lanjut ngulak sambal lagi Udah lumayan halus Kita nyalain lagi minyaknya Kita tunggu panas Untuk ngiram ke sambal Yang udah kita ulang lagi ya teman-teman Oke Tambahkan garam Kemudian Sama penyedap Kemudian sih pakai Rokko Yeneng Yang al-inwan ini Biar burih Sambalnya Kemudian Kalau minyaknya udah panas Kita tuang Kemudian kita ulang lagi Sebentar Nah Seperti ini Wow Langsung berbunyinya Gitu ya Kesiram minyak panas Itu cabainya Ulang-ulang lagi Sebentar Biar Rasanya gurihnya Merata Oke Sambal udah siap Ayam dan tepe Udah siap Sekarang kita Ketim Jangan lupa matiin Kompornya ya Besis 쪽 selamat menikmati 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 selamat menikmati